perlu teman-teman kedahui bahwasannya belajar sejarah ini milip dengan belajar data analis kalau di data analis kita mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengambil satu kesimpulan akan masa depan sejarah itu dapat berulang tapi polanya yang sama walaupun detail kejadiannya pasti berbeda Assalamualaikum Wr. Wb jangan lupa lagi dengan Bima di sini di video kali ini kita akan bercerita tentang perang Rusia Ukraina nah perang yang diawali pada tanggal 22 Februari 2022 kemarin sebenarnya dapat kita nilai banyak yang memprediksi akan terjadinya perang dunia ketiga nah di video kali ini kita tidak akan membahas tentang prediksi perang dunia ketiga tersebut melainkan kita lebih berfokus terhadap dampak yang bakal diterima oleh Rusia akibat perang yang dimulainya sendiri kalau kita melihat data dan fakta tentang Rusia atau kekaisaran Rusia pada perang dunia pertama yakni sebab-sebab yang menyebabkan Rusia itu ikut perang dan situasi-situasi negara, situasi politik dan ekonomi di kekaisaran Rusia itu sendiri maka kita dapat mengambil sedikit prediksi terhadap apa yang akan terjadi di perang Rusia Ukraina tahun 2022 kali ini yang pertama tingkat pertumbuhan ekonomi Rusia 2022 dengan kekaisaran Rusia sebelum perang dunia memiliki kemiripan kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dari sisi pertumbuhan ekonomi Rusia pada zaman yang berbeda itu memiliki pertumbuhan ekonomi 4% termasuk yang tertinggi di antara negara-negara Eropa ketika itu tingkat pertumbuhan ekonomi 4% tertinggi di seluruh Eropa hingga akhirnya terjadi perang Rusia Jepang yang menyebabkan ekonomi stagnan dan korona turun ketika itu di Rusia perekonomiannya sedang maju sama dengan Rusia modern sekarang sama-sama sedang berada di atas angin dalam mahal ekonomi yang kedua alasan alasan Rusia masuk ke perang dunia pertama itu sama dengan alasan Rusia sekarang menyerang Ukraina yakni sama-sama bersimpati dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai teman kalau di perang dunia pertama ketika Austria-Hungaria menyerang kerajaan Serbia kekaisaran Rusia menganggap bahwasannya orang-orang Serbia itu adalah saudara-saudara jauh mereka sesama bangsa Slav Slavia Selatan atau Yugoslavia udah kita bahas di sebelumnya nah bangsa Slav Selatan ini yang berada di sebuah negara yang bernama kerajaan Serbia ketika itu ketika diserang oleh Austria-Hungaria maka kekaisaran Rusia menganggap perlu untuk membantu mereka untuk menunjukkan solidaritas sesama bangsa Slavia nah itulah yang menyebabkan Rusia masuk di perang dunia pertama ketika itu begitu juga dengan saat ini ketika Rusia akhirnya memutuskan menyerang Ukraina dengan alasan melindungi hak-hak warga sipil di Ukraina Timur Luhansk, Donetsk, dan dua daerah lainnya alasannya juga sama yaitu sebagai bentuk simpati atas teraniayanya etnis Rusia di Ukraina walaupun dibalik itu ada alasan-alasan lainnya sebagaimana sudah banyak dibahas oleh para Youtuber lainnya bahwasannya alasan Rusia menyerang Ukraina adalah mencegah Ukraina masuk anggota NATO yang mana apabila masuk anggota NATO tentu artinya musuh sudah di depan mata dan Rusia diam saja kalau di perang dunia pertama alasan lainnya Rusia itu menyerang Rusia itu ikut berpartisipasi untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang ketika itu merasa kurang puas dengan pemerintahan Sar Nikolas Romano nah jadi di tahun 1905 pernah terjadi aksi demonstrasi menuntut diadakannya menuntut dibentuknya apa namanya konstitusi seperti sebelumnya yang pernah dibuat itu pernah menjadikan Rusia sebagai monarki konstitusional dengan mendirikan Duma seperti pemerintahan parlementernya gitu lah di masa pemerintahan Sar Nikolas yang kedua ini ada permintaan yang sama yang ini ingin merubah negara menjadi monarki konstitusional sebagaimana negara-negara Eropa pada umumnya ketika itu Sar sudah membentuk Duma namun akhirnya dengan dukungan militer Sar membubarkan parlemen yang dia bentuk tadi atau Duma itu dan dua kali dibubarkan dari Duma membuat rakyat terutama orang-orang intelektualnya merasa dipecundangi yang akhirnya berbuntut pada revolusi Oktober nantinya untuk mengalihkan isu dari masyarakat yang ingin atau orang-orang yang ingin dibentuknya monarki konstitusional di Rusia maka salah satunya adalah menyatukan rakyat itu dengan cita-cita yang sama apalagi kalau bukan perang selain alasan membela hak-hak masyarakat Slavia Selatan di kerajaan Serbia Kaisar Nicholas Romanov ketika itu menganggap perlu diadakan perang supaya rakyat itu melupakan keinginan mereka untuk menjadikan Rusia negara konstitusional kita hanya melihat dari sisi itunya yang ketiga menggantungkan nasib negara kepada hanya satu orang nah ini juga pernah terjadi di Yugoslavia yang mana ketika itu Yugoslavia masih dipimpin oleh Yusuf Rus begitu juga dengan kekaisaran Rusia pada saat itu hanya Sar Nicholas Romanov yang dianggap mampu memimpin Rusia anak laki-lakinya mengidap hemophilia atau kanker darah jadi tidak ada keturunan dari dia begitu juga dengan Rusia saat ini federasi Rusia saat ini sangat bergantung kepada Vladimir Putin ketika Putin menjabat di tahun 2002 di tahun 2000 yang mana Putin ketika itu dipilih oleh Boris Yeltsin untuk menggantikannya praktis dimulai dari tahun 2000 itu Rusia hanya bergantung kepada satu orang bukan kepada sistem diantara tahun 2000 sampai 2022 ini pernah Putin tidak menjabat sebagai presiden ketika itu presidennya dijabat oleh Dmitry Dmitry Mendeleev ya kalau gak salah namanya tolong koreksi nanti dan Putin tetap juga menjabat tapi sebagai Perdana Menteri jadi dua kali menjabat habis itu diselah dengan Dmitry nah setelah itu dua kali lagi menjabat jadi Rusia saat ini tergantung dengan sosok satu orang dan itu berbahaya banyak contoh-contoh sejarah yang sudah membuktikan apabila negara hanya bergantung kepada satu orang maka apabila orang tersebut sakit atau terbunuh atau tidak populer lagi atau apakun alasannya maka negara tersebut bisa kewalahan dan inilah nanti bakal yang terjadi di Rusia kita bisa dilihat dari kejadian-kejadian sejarah yang pernah terjadi perlu teman-teman kedahui bahwasannya belajar sejarah ini mirip dengan belajar data analis kalau di data analis kita mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengambil satu kesimpulan akan masa depan misal di Gojek ketika orang memesan makanan di Gojek begitu kan maka mereka akan atau sistem ini aplikasi ini akan membaca behavior atau kebiasaan-kebiasaan dari salah seorang penggunanya misalnya si A selalu pesan makanan misal nasi goreng di jam 8 malam nanti dia bisa memprediksi oh ternyata si A suka makan makanan yang beris pedas yang asin-asin atau makanan-makanan berat dan si B biasanya sering pesan martabak jam 5 sore nanti sistem akan memilih oh ternyata si B itu suka makan makanan yang manis-manis udah gitu suka makanan yang lembut-lembut di jam-jam segini nanti di aplikasinya di kedepannya dia akan memberikan rekomendasi-rekomendasi berupa menu-menu yang mirip seperti yang udah pernah di pesannya kurang lebih seperti itu nah sejarah seperti ini juga sejarah itu dapat berulang tapi polanya yang sama walaupun detail kejadiannya pasti berbeda begitu juga dengan kejadian Rusia dengan kejadian perang Rusia-Ukraine kali ini yang keempat maju-mundur garis depan pertempuran nah ketika di perang dunia pertama kekaisaran Rusia berhadapan dengan kekaisaran Jerman ya di sebelah timur perang timur garis perang garis depan pertempuran itu selalu berubah-ubah suatu saat Rusia menang terus dibalas oleh kekaisaran Jerman akhirnya Rusia balik menang lagi balik lagi menang lagi yang ujungnya menyebabkan tersitanya terkurasnya ekonomi negara jadi perangnya itu udah berubah menjadi perang total atau total war nah inilah yang menyebabkan rakyat tidak senang karena kesalahan organisasi maksudnya kesalahan pengorganisasian dalam logistik dan strategi akhirnya stok-stok makanan yang tadinya harusnya untuk rakyat jadi dialihkan ke tentara hingga akhirnya menyebabkan rakyat kelaparan dan ujung-ujung revolusi Oktober konsekuensi dari perang yang terjadi di Rusia saat ini dan ketika itu sama yang pertama mobilisasi yang berlebihan di perang dunia pertama rakyat mulai dimobilisasi dibangkitkan patriotismenya untuk mau berperan di bawah melawan kekaisaran Jerman dan kekaisaran Austria-Hungaria di perang Rusia-Ukraina tahun 2022 ini juga motifnya sama rakyat mulai dimobilisasi untuk mau berperang di Ukraina dan bedanya ketika itu sebelum perang ketika perang dunia pertama rakyatnya mau karena mereka merasa ini panggilan negara kalau sekarang beda kebanyakan rakyatnya itu menolak itu pasti ada konsekuensi terus yang kedua rakyat mulai marah akibat dari mobilisasi tadi rakyat merasa terpaksa banyak diantara masyarakat-masyarakat Rusia yang melarikan diri takut terkena wajib militer jadi mereka melarikan diri dan yang ketiga buasi malakama kalau Rusia mundur dari perang Ukraina tahun ini maka pendukung-pendukung perangnya kecewa dengan Putin tapi kalau gak mundur kalau tetap maju rakyat yang kecewa jadi mau pilih mana mau pilih pendukungnya atau rakyat nah jadi prediksi saya terhadap perang Rusia Ukraina ketika ini adalah pertama Putin akan digulingkan dari kursi kepresidennya kepresidenannya terus yang kedua bisa jadi Rusia terpecah sebagaimana terpecahnya kekaisaran Rusia di perang dunia kedua dan yang ketiga perang dunia ketiga jadi mungkin ini hanya prediksi tapi bisa jadi kejadian ya oke cukup dulu video saya kali ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh